Penerimaan pajak di Provinsi Banten mengalami kenaikan pada tahun 2023. Total uang yang dihimpun jajaran Kanwil Direkturat Jenderal Pajak atau DGP Banten mencapai 56 triliun rupiah lebih. Kepala Kanwil DGP Banten, Kicu Supriyatna mengatakan penerimaan pajak dari Januari sampai 31 Oktober 2023 sudah mencapai 84,39 persen. Jika dipersentasekan, kenaikannya 3 persen lebih. Cucu menyebut penerimaan pajak paling banyak berasal dari Tangrang Raya. Daerah tersebut menyumbang puluhan triliun untuk pembangunan negara. Cucu menjelaskan, terdapat delapan sektor penyumbang penerimaan pajak yang dominan di Banten. Delapan sektor itu, diantaranya, perdagangan besar dan acaran dengan kontribusi 19,86 persen, industri pengolahan 19,44 persen, serta pengangkutan dan pergudangan yang mencapai 3,77 persen. Cucu mengungkapkan, pihaknya setiap tahun menggali potensi pajak di Provinsi Banten. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Sektor tersebut dinilai mempunyai potensi penerimaan pajak untuk negara di Provinsi Banten. Sebelumnya penggalian potensi pajak ini selalu kita lakukan setiap tahun. Hanya masih setiap tahun kita bisa temanya berbeda. Bisa ada yang sekarang ke apa-apa, ke konstruksi. Ada yang sekarang ke. Nah, sepuluhnya kita lakukan 2 bulan 3 berdokteran yang kesehatan dan segera kekutuan yang benah harap. Nah, itu kita gagal. Kesehatan segala macam lah, rumah sakit, kedokteran, dan pelayanan lainnya. Mungkin bisa memberikan kontribusi lain. Karena yang lainnya banyak, kupinya sekitar 5 ribuan saja. Nah, itu mungkin bisa bisa gali, karena belum maksimal. Yang pasti juga penggalian potensi yang ada di Provinsi Banten. Seperti misalnya wajahnya gimana. Terus kemudian administrasi pemerintahnya benar-benar. Rasanya kalau lihat di Banten ini konsumnya cukup besar ya. Terus banyak dan cukup berkembang. Dan mungkin kita akan menggabungkan potensi lain. Yang nanti seolah-olah kejalanan kita berkata. Mungkin ada emas, kita tahu juga. Mungkin nanti ada sektor pertanian yang beberapa kali kita banyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.